Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian yang sudah mati oleh Allah Alhamdulillah kalian sudah masuk tahun ajaran 2021 Tahun ini kalian akan belajar tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Kalian akan belajar redaring atau dalam jaringan Walaupun demikian, saya harapkan kalian tetap semangat Semangat untuk belajar, semangat menuntut ilmu Semoga semangat kalian dalam menuntut ilmu Akan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan Dan mendapatkan pahala dari Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan syahat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Anak-anak sekalian, pagi ini kita akan belajar pendidikan agama Islam Alangkah baiknya, kita awali belajar kita dengan membaca doa A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Pagi ini kita akan belajar dengan tema Mari belajar Al-Quran Materi Surat Al-Falak Al-Falak artinya adalah waktu subuh Quran Surat Al-Falak terdiri dari 5 ayat Termasuk Surat Makiah atau Madaniah Dalam Al-Quran terdapat 114 surat Quran Surat Al-Falak termasuk urutan surat yang ke-113 Dalam materi Quran Surat Al-Falak Kompetensi dasar yang akan dicapai Ada dua Yang pertama dalam bidang pengetahuan Siswa memahami makna Quran Surat Al-Falak dengan baik Yang kedua dalam bidang keterampilan Siswa diharapkan dapat membaca Quran Surat Al-Falak dengan tartil Yang kedua siswa diharapkan dapat menulis kalimat-kalimat Quran Surat Al-Falak dengan benar Dan yang ketiga siswa dapat menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Falak dengan lancar Berikut bacaan Quran Surat Al-Falak Anak-anak sekalian Jika kalian mau membaca Al-Quran Hendaklah dimulai dengan istiadah atau ta'awud dan basmalah Bacalah Al-Quran dengan tartil Artinya membaca sesuai dengan kata, tanda dan barisnya Dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Qul A'udhu Berab-Bil-Falak Min-Shar-Mak-Khalak Min-Shar-Mak-Khalak Min-Shar-Ghasik-I-Za-Wakab Min-Shar-Nafafat-Fil-A-Qad Min-Shar-Hasid-I-Za-Hasad Setelah kalian mendengarkan dirawa Quran Surat Al-Falak Mari kita mengetahui Arti dan makna ayat berayat dari Quran Surat Al-Falak Ayat Artinya Katakanlah Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh Anak-anak Allah SWT Memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW Dan umatnya Untuk selalu berlindung Kepada Allah Tuhan yang menguasai subuh Dengan tujuan agar terpelihara Dari kejahatan Ayat ke-2 Min-Shar-Ima-Khalaq Artinya Dari kejahatan mahluknya Allah Memerintahkan Nabi Muhammad Dan umatnya Agar selalu berlindung Kepada Allah Dari kejahatan mahluk Allah Yaitu Semua ciptaan Allah Yang ada di dunia ini Ayat ke-3 Wa-mi-shar-ri-wasiqin Iza waqab Artinya Dan dari kejahatan malam Apabila Telah gelap kulitah Allah Memerintahkan Nabi Muhammad SAW Dan umatnya Agar Senantiasa berlindung Kepada Allah saja Dari kejahatan malam Malam hari Apabila datang Dengan kegelapan Dan matahari Telah tenggelam Ayat ke-4 Wa-mi-shar-ri-nafasati fil-uqad Artinya Dan dari kejahatan Wanita-wanita Tukang sihir Yang menghemus Pada buhul-buhul Allah Memerintahkan Kepada Nabi Muhammad Dan umatnya Agar selalu Berlindung kepada Allah Dari kejahatan Tukang sihir Anak-anak sekalian Nabi Muhammad SAW Pernah mengalami sakit Akibat terkena sihir Dan beliau Dan beliau hanya meminta Pertolongan Hanya kepada Allah Kemudian Allah Menyelamatkannya Dan menyembuhkan beliau Ayat ke-5 Wa-mi-shar-ri-ha-si-din Iza-hasad Artinya Dan dari kejahatan Pendengki Bila ia dengki Allah Perintahkan Kepada Nabi Muhammad SAW Dan umatnya Agar berlindung Kepada Allah Dari kejahatan Orang-orang Yang dengki Sebagaimana Orang-orang Yahudi Telah berbuat Dengki Kepada Rasulullah SAW Hingga Mencelakai Beliau Namun demikian Allah Menyelamatkan Nabi Muhammad SAW Setelah Kalian Mengetahui Arti Dan makna Ayat demi ayat Quran Surat Al-Falak Maka Dapat kita Pahami Kandungan Surat Al-Falak Sebagai berikut Al-Quran Surat Al-Falak Menceritakan Bahwa Di dunia ini Banyak Kejahatan Yaitu Yang pertama Ada Kejahatan Makhluk Yaitu Makhluk Allah Yang kedua Ada Kejahatan Malam Apabila Telah Gelap Gulita Yang ketiga Ada Kejahatan Tukang Sihir Atau Mantra-mantra Yang keempat Ada Kejahatan Orang Orang Yang dengki Apabila Orang Itu Dengki Maka Itu Maka Allah Memerintahkan Kepada Nabi Muhammad Salawah Dan Umatnya Untuk Selalu Berlindung Kepada Allah Saja Agar Terperihara Dari Segala Macam Kejahatan Demikianlah Pembelajaran Kita Kali ini Sebagai Tugas Kalian Di rumah Yang pertama Adalah Membaca Quran Surat Al-Falak Dengan Benar Dan Tartil Membaca Al-Quran Sesuai Dengan Makhad Julhuruf Dan Hukum Tajwid Yang Benar Tugas Yang kedua Yaitu Membaca Quran Surat Al-Falak Dengan Berulang-ulang Hingga Kalian Hafal Pesan Usada Hendaklah Kita Membiasakan Diri Untuk Setiap Hari Membaca Al-Quran Karena Dengan Membaca Al-Quran Ada Keutamaan Ketua Amaan Di dalamnya Keutamaan Baca Al-Quran Di antaranya Adalah Hati Senantiasa Diliputi Ketenangan Keutamaan Yang kedua Setiap Membaca Al-Quran Setiap Huruf Al-Quran Dibalas Dengan Sepuluh Kebaikan Utamanya Lain Bacaan Al-Quran Akan Menjadi Penolong Di hari Kiamat Dan Allah Akan Mengangkat Derajat Orang-orang Yang membaca Al-Quran Karena Itu Mari Kita Biasakan Untuk Membaca Al-Quran Setiap Hari Mudah-mudahan Kita Semua Menjadi Ahli Quran Atas Kebersamaan Kalian Dalam Pembelajaran Kali Ini Usada Sampaikan Jazakumullah Hairan Kasiran Semoga Allah Membalas Kalian Dengan Kebaikan Yang Banyak Akhirnya Mari Kita Tutup Pembelajaran Kita Dengan Baca Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!